Halo semuanya. Dan macam-macam biografi. Ada hal yang lebih penting yang akan kita dapatkan dari kisah biografi, yaitu motivasi dan keteladanan yang dapat kita ambil dari perjalanan hidup seseorang. Keteladanan seseorang dapat kita ambil dari kisah hidupnya yang banyak perjuangan dibalik kekurangan yang dimilikinya. Apakah kalian mengenal tokoh-tokoh besar dunia atau Indonesia yang sukses saat ini? Kesuksesan dan ketenaran mereka menjadi hasil dari usaha keras yang telah dijalaninya. Mari kita simak biografi berikut. Salah satu orang yang memiliki banyak kekurangan tetapi akhirnya ia dihormati oleh dunia dialami oleh Helen Adams Kler. Ia adalah tokoh kemanusiaan yang menyandang cacat ganda, yakni cacat netra, bisu, dan tuli. Walaupun demikian ia berhasil lulus dari Radcliffe Chollege pada tanggal 28 Juni tahun 1904 sebagai seorang buta tuli pertama yang lulus pendidikan kesarjanaan. Ia berhasil menajamkan kepekaan, pemikiran, dan buah karya tulisnya menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi banyak orang. Helen Kler, demikian sapaan akrabnya, dikenal sebagai pribadi yang sangat berguna bagi Tuhan dan sesama. Ia seorang guru dan penulis terkenal. Ia dilahirkan pada tanggal 20 Juni tahun 1880 di Tuskumbla, sebuah kota kecil di Alabama bagian AS. Sampai usia satu setengah tahun, Helen Kler berada dalam keadaan sehat. Namun, suatu saat menderita sakit keras sehingga mengakibatkan tidak bisa mendengar dan melihat lagi. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang yang tidak peduli dengannya sebab menurut pandangan masyarakat tidak ada yang dapat diharapkan dari orang seperti dia. Akhirnya, prestasi demi prestasi diukirnya. Helen Kler yang buta, bisu, dan tuli itu pernah belajar berbicara dengan caranya sendiri dan fakta membuktikan ia berhasil. Tidak hanya itu, ia juga pernah mengambil bagian dalam permainan sandiwara dan film. Dalam dunia pendidikan, ia juga diperhitungkan sebagai tokoh yang disegani. Dalam kegiatan kemasyarakatan, Helen Kler juga dikenal sebagai tokoh yang sangat aktif memberikan sumbangan pemikiran aktif memperjuangkan kaum cacat netra. Karya-karyanya dalam bidang sastra sangat bermutu bahkan telah diterbitkan dalam tiga bahasa, yakni bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman. Dia juga menerbitkan majalah dalam huruf Braille dan diterbitkan dalam tiga bahasa tadi. Helen Kler pernah menduduki jabatan sebagai ketua The American Foundation for the Blind, yakni lembaga yang dikhususkan untuk orang-orang buta. Hal ini semakin menambah kesibukannya serta menambah beban pelayanan yang ekstra. Banyak orang yang datang kepadanya, baik melalui surat ataupun datang sendiri ke rumah atau kantornya. Kebanyakan mereka datang untuk memohon bantuannya. Helen Kler menjadi seseorang yang terkenal dan kaya. Lalu apakah uang yang ia terima dihambur-hamburkan demi kesenangannya? Ternyata tidak. Walaupun melalui tangannya mengalir banyak uang, ia tetap memilih hidup sederhana, profil-profil sukses orang-orang penyandang kekurangan fisik atau mental 2010 banding 24-27. Mari kita ulas. Setelah selesai membaca biografi singkat Helen Kler tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Apakah kalian merasa kagum, terharu, atau malu membaca kisahnya? Kalian dapat merasa kagum dengan kegigihan Helen Kler yang menyandang cacat ganda tetapi dikagumi oleh banyak orang melalui sikap dan karyanya. Lalu, kalian juga dapat terharu dengan sikap kepeduliannya terhadap sesama walaupun keadaannya sendiri banyak kekurangan atau kalian juga tiba-tiba merasa malu karena kalian yang memiliki keadaan fisik yang lengkap dan sehat belum melakukan apa-apa hingga saat ini. Keteladanan seorang tokoh atau siapapun itu dapat kita pahami sebagai cara untuk meniru sikap positif seseorang dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Sikap teladanan tersebut, misalnya aktif dalam membantu organisasi sosial, turut serta dalam kegiatan kemanusiaan, tidak pernah menyerah untuk berkarya dan meraih prestasi dengan usaha yang maksimal. Selain itu, kisah hidup orang lain dapat menjadi motivasi yang bermanfaat dan menyadarkan kita bahwa setiap keadaan harus selalu kita syukuri. Poin penting, keteladanan dalam teks biografi dapat berupa sikap-sikap positif yang mampu kita tiru dan merapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap-sikap positif tersebut, misalnya aktif dalam membantu organisasi sosial, turut serta dalam kegiatan kemanusiaan, belajar dengan tekun, tidak pernah menyerah untuk berkarya, tidak merasa rendah diri, dan meraih prestasi dengan usaha yang maksimal. Dengan mempelajari teks biografi, kita dapat melihat perjalanan hidup orang lain yang tanpa kita duga sebelumnya. Kesuksesan didapatkan oleh mereka setelah perjuangan yang keras. Terima kasih. Salam bahasa dan sastra semua.